di kesempatan kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman cara dan proses penggantian timing belt untuk mesin dua KD Innova diesel jadi karena ini meska mobil sudah masuk kilometer hampir 150.000 km dan sudah waktunya diganti untuk timing belt ada pun spare part yang kita siapkan ini kita pinggirin dulu nah ini komponen timing belnya satu bel timing nah ini nomor empatnya teman-teman ya ini untuk timing belnya nah ini ada lagi tensioner SC jadi untuk pengatur ketegangan dari timing timing belnya itu sendiri namanya tensioner dan ini pulih idler pulih sub SC jadi untuk pulih penyangga timing belnya ya nanti terhubung sama tensioner nih kalau kita buka nah seperti ini bentuknya teman-teman ya belum bongkar alangkah baiknya terminal min aki dibuka dulu ya teman-teman ya atau koci kontaknya aja kantongin buat safety menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti mesin ada yang starter soalnya kalau lagi proses penggantian timing bel timing belnya sudah terlepas terus mesin di starter ini bisa rotok nih temen-temen nih si piston bisa nabrak lap gitu jadi buat safety nya si min aki dilepas aja ya buat jaga-jaga saya aman nah disini ada penutup di cover untuk timing bel diikat sama bau sepuluh kita buka dulu ya teman-teman ya eh wah kita bau sepuluh kita buka nah setelah bautnya atau buka semua board cover baru kita buka tutup covernya oke nah seperti ini sebelum dibuka nanti kita luruskan dulu tanda mark yang disini ya teman-teman nih tanda ini kita luruskan dengan bagian atas nih nah caranya adalah muter pulih ya pakai kunci ring penciring dua-dua di bawah ini kita puter cara jarum jam kalau bisa lihat itu pulihnya ya teman-teman ya ini saya pegang pulih pakai penciring dua-dua supaya bisa muter ada tandanya sudah luruskan ya teman-teman ya nah berikutnya adalah kita bikin tanda sendiri di pompa injeksi karena sebetulnya tanda yang nah tanda yang di pompa injeksi ini ada posisinya ada di samping jadi untuk visualnya kurang begitu jelas nah ini untuk poppa ini kita nanti bikin marknya sendiri ya teman-teman ya ini cukup bisa pakai tipek fidol atau apapun yang bisa membuat mark ini kita dikit aja disini ini sudah dibikin sendiri untuk memudahkan nanti kita bisa melihat topnya ya teman-teman ya berarti ini sudah top nah ini sudah top nih tanda ini sama ini sudah lurus nah yang di pompa juga sudah kita kita bikin tandanya sendiri sudah lurus baru kita bongkar pinimbelnya ini menggunakan kunci air ya 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 bagian kisi yang bagian luar ini harus tegang ya teman-teman ya jadi ketika nanti si tensionernya kita cabut dia akan maksimal untuk kancen ke bagian dalamnya kita coba goyang sedikit supaya dapat ketegangan yang maksimal disini kita cek ulang lagi untuk timingnya ini kita lurus oke itu juga gak berubah nah baru untuk yang langkah terakhir kalau dirasa ini sudah sesuai timingnya pas tanda kita cabut yang jarum ini apa pin ini nih agak-agaknya nah ini pin yang tensioner ini kita cabut aja nih nah seperti ini teman-teman sebelum mesin di starter alangkah baiknya kita putar dulu satu kali putaran untuk memastikan supaya tanda yang di cams up sama yang di pompa itu tidak berubah khawatirnya kalau kita langsung starter itu berubah dan mesinnya kasar oke sekarang tandanya tetap tidak berubah berarti sudah oke ya teman-temannya coba di starter kan oke 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 sebelum kita tutup cover timingnya alangkah baiknya kita pastikan ulang untuk bautnya ya teman-teman ya baut 10 untuk tansioner sama baut pengikap untuk idler berinya kita pastikan ulang oke oke untuk yang untuk yang dillernya l kita pastikan lagi oke nah terakhir kita tutup nah pasang kembali covernya jangan lupa jangan lupa baut-bautnya kita pasang lebih dahulu sebelum dikencangkan ya biar tidak ada yang terlewat oke itu saja teman-teman untuk video kali ini seputar penggantian untuk timing bell mudah-mudahan ada manfaatnya dan sedikitnya memberikan gambaran tentang proses dan cara penggantian maupun spare part apa saja yang diperlukan untuk penggantian timing bell ini oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih